Hai teman-teman damasku semua assalamualaikum apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan baik ya oke bertemu lagi dengan bu Santi pada hari ini kita akan belajar IPS tentang mengenal peristiwa alam dan cara menghadapi bencana sebelum mulai kita awali dengan membaca basmalah ya bismillahirrahmanirrahim bencana alam termasuk sebagai peristiwa alam ada juga yang menyebutnya dengan istilah gejala alam jadi peristiwa alam mempunyai pengertian yang sama dengan gejala alam lalu apa itu gejala alam gejala alam adalah peristiwa alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri peristiwa alam ini ada yang bermanfaat ada juga yang merugikan bagi kehidupan manusia nah contoh peristiwa alam yang membawa manfaat hujan hujan merupakan peristiwa alam yang dapat membawa manfaat untuk kita yaitu bisa menyuburkan tanaman dan juga tanah ya dan kita sebagai umat muslim ini disarankan untuk membaca doa ketika turun hujan agar hujannya bisa membawa keberkahan untuk kita semua selanjutnya mendung juga cerah atau panas dengan udara yang cerah atau panas ini bisa untuk mengeringkan pakaian dan untuk tanaman bisa dilakukan untuk melakukan fotosintesis selanjutnya darah dingin juga bisa membawa manfaat selain peristiwa alam yang membawa manfaat tersebut ada juga peristiwa alam yang membawa kerugian bagi umat manusia seperti banjir tanah longsor gempa bumi gunung meletus badai angin topan dan lain-lain oleh karena itu peristiwa ini disebut sebagai bencana alam karena membawa bencana untuk alam bencana alam dapat terjadi karena faktor alam itu sendiri tapi bisa juga terjadi karena perilaku manusia nah sekarang kita akan melihat peristiwa alam karena faktor alam apa saja yang pertama adalah gempa bumi gempa bumi adalah gerakan atau goncangan pada lapisan bumi yang terjadi karena pengaruh gerak intu bumi berupa gempa tehtonik gempa vulkanik dan gempa runtuhan panas dan tekanan inti bumi mengakibatkan terjadi lipatan atau patahan pada lapisan kerak bumi gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan di permukaan bumi nah kalian perhatikan gambar ini ini adalah gambar dari cincin api pasifik atau ring of fire kalau kita lihat disini wilayah Indonesia ternyata hampir seluruhnya diliputi oleh cincin api pasifik atau dilewati cincin api pasifik atau ring of fire ini ya makanya Indonesia rentan terjadinya gempa gempa bumi dan juga gunung meletus bukan hanya Indonesia ada beberapa negara Asia Tenggara lainnya yang juga dilalui oleh ring of fire ini sehingga rentan dengan terjadinya gempa bumi dan juga gunung meletus ini adalah gambaran dari suasana bagaimana terjadinya gempa di sebuah jalan di sebuah kota gempa bumi dapat disebabkan oleh aktivitas gunung api nah peristiwa semacam ini disebut gempa vulkanik gempa bumi yang disebabkan aktivitas lempeng tehtonik disebut gempa tehtonik gempa bumi yang disebabkan dinding gua runtuh disebut gempa runtuhan gempa bumi yang berpusat di dasar laut dapat menimbulkan gelombang pasang air laut yang sangat besar gelombang pasang ini dapat menimbulkan kerusakan yang cukup parah pada lingkungan di sekitarnya rumah dapat hanyut disapu oleh gelombang air laut gelombang pasang air laut yang disebabkan gempa bumi di dasar laut ini disebut dengan gelombang tsunami ini gambaran dari terjadinya tsunami di sebuah kota tsunami ini dapat menghancurkan bangunan atau gedung-gedung yang berada di sekitar pantai nah ini adalah foto dari negara Jepang yang diambil dari atas ya ini foto sebelum terjadinya gempa dan ini setelah terjadinya gempa Jepang merupakan salah satu negara yang paling sering negaranya itu mendapatkan bencana atau mengalami bencana gempa bumi nah selanjutnya tanah longsor tanah longsor adalah peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam itu sendiri tapi tanah longsor juga bisa terjadi karena olah manusia yaitu dengan mengundulan hutan ini adalah gunung meletus gunung meletus atau eropsi adalah aktivitas gunung api yang mengeluarkan material atau benda padat, cair, dan gas dari pusat magma di perut bumi ke permukaan bumi cairan panas yang terdapat di perut bumi dinamakan magma pada waktu gunung meletus, magma disemburkan keluar magma yang sampai ke permukaan bumi disebut lava lava yang mengalir memenuhi kawah disebut lahar lahar tersebut dibagi menjadi dua yaitu lahar panas dan lahar dingin lahar panas adalah lava yang mengalir dari kawah dengan suhu yang panas lahar dingin adalah lava atau hasil letusan gunung api yang bercampur dengan air hujan yang mengalir dari puncak gunung melalui sungai dengan suhu dingin selama letusan gunung api berlangsung, banyak bahan material yang dimuntahkan material itu antara lain batu padat besar yang terbentuk dari lava yang membeku dan batu kecil atau kerikil yang disebut dengan lafili material paling kecil yang dimuntahkan gunung api ini adalah abu halus bu halus ini biasa melayang di udara seperti awan tertiup angin abu halus ini akhirnya menempel pada daun, tumbuhan, atap rumah, dan bangunan lainnya awalnya abu ini dapat mematikan tanaman dan menyebabkan penyakit pernapasan namun setelah turun hujan, abu ini sangat bermanfaat karena dapat menyuburkan tanah ini adalah bencana alam banjir banjir adalah genangan air yang mengalir deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal pada saat banjir, air akan mengenangi sebagian besar daratan yang biasanya tidak tergenang air ketika musim hujan tiba, sebagian wilayah ada yang mengalami banjir curah hujan yang tinggi membuat beberapa wilayah tergenang air banjir yang sangat berbahaya adalah banjir bandang banjir bandang merupakan banjir dahsyat yang terjadi dengan tiba-tiba dan bersifat menghanyutkan banjir juga dapat terjadi karena saluran air atau sungai yang meluap banjir juga terjadi karena air laut yang mengalami pasang melebihi biasanya penyebab utama banjir di Indonesia adalah curah hujan yang tinggi dan keadaan alam yang rusak keadaan alam yang rusak ini terjadi karena perbuatan manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan manusia seringkali memperlakukan lingkungan dengan tidak baik misalnya membuang sampah sembarangan atau membangunan di atas resapan air dan mendirikan bangunan di daerah pinggir atau bantaran sungai juga penggundulan hutan hutan yang gundul menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah pendangkalan sungai menyebabkan aurus air meluap lalu mengenangi daratan kurangnya daerah resapan air dan buruknya saluran air di perkotaan juga dapat menjadi penyebab timbulnya banjir lanjutnya angin angin tornado atau juga angin topan atau juga angin puting beliung adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat besar udara mengalir dari daerah yang bertekanan udara tinggi ke daerah yang bertekanan udara rendah angin topan yang besar dapat mendatangkan hujan yang sangat deras jika angin topan bertiup dari laut dapat menimbulkan gelombang yang besar dan badai yang sangat dahsyat lalu bagaimana caranya manusia mengetahui adanya bahaya angin topan ini nah berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dapat menggunakan teknologi satelit untuk mendeteksi ancaman angin topan dengan mempelajari gambar yang dikirim satelit para ahli meteorologi dapat mengetahui gerakan angin dan memperkirakan tempat terjadinya angin topan jika angin topan itu mengancam suatu wilayah penduduk di wilayah itu perlu diberikan peringatan dan diungsikan ke tempat yang lebih aman sekarang peristiwa alam karena faktor manusia ini adalah penebangan liar seperti yang kita tahu negara kita memiliki hutan yang sangat luas hutan kita kaya dengan berbagai jenis tanaman mendebang pohon di hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan hutan hutan menjadi gundul dan gersang berbagai flora dan pauna mungkin akan punah karena ulah manusia hutan yang telah gundul tidak dapat memberikan manfaat lagi bagi kehidupan manusia bahkan mendatakan bahaya dan bencana hutan yang gundul tidak dapat menahan air hujan hujan yang terus menerus dapat mengikis permukaan tanah yang gundul tersebut permukaan tanah yang terkikis air hujan akan hilang lapisan humusnya tanah yang hilang lapisan humusnya akan menjadi tandus ketika musim hujan bahaya tanah longsor dan banjir akan selalu mengancam daerah sekitarnya ladang berpindah yaitu merupakan proses membuka lahan dengan cara membakar hutan setelah dibakar lahan tersebut kemudian digarap dan ditanami tanaman bahan pangan kegiatan ladang berpindah ini dapat merusak lingkungan alam dahulu orang membakar hutan hanya membuka lahan untuk berladang tanaman bahan pangan namun sekarang orang membakar hutan untuk keperluan yang lebih besar yaitu untuk lahan perkebunan contohnya perkebunan kelapa sawit perkebunan coklat dan perkebunan tebu perkebunan ini untuk sebagai bahan baku industri ini adalah membuang sampah sembarangan sampah atau limbah adalah barang-barang buangan atau sisa kegiatan rumah tangga dan pabrik misalnya botol, plastik, kertas, sisa makanan, dan lainnya sampah ini menjadi masalah yang cukup serius bagi penduduk yang tinggal di kota-kota besar jika pembuangan sampah atau limbah ini dilakukan secara sembarangan akan menimbulkan masalah lingkungan jika sampah sisa kegiatan rumah tangga dibuang ke sungai akan mengekibatkan pendangkalan sungai sehingga menghambat aliran air pada musim hujan, air sungai tidak dapat mengalir dengan lancar sehingga meluap dan mengenangi perkampungan peristiwa ini dapat menimbulkan penderitaan serta kerugian bagi masyarakat luas jika limbah sisa industri dibuang ke sungai atau ke laut akan menimbulkan pencemaran air sungai dan air laut yang merusak habitat sungai dan habitat laut ini adalah penggalian barang tambang Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan barang tambang baik logam maupun non-logam keadaan ini tentu saja merupakan anugerah dari Allah SWT jika kita dapat memanfaatkan dengan bayi kekayaan alam itu akan membawa kesejahteraan bagi bangsa Indonesia namun penggalian dan pengolahan barang tambang ini merupakan yang tidak memperhatikan keadaan tempat penambangan dapat menimbulkan bencana bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya kegiatan penggalian barang tambang ini dilakukan tanpa perhitungan dan perencanaan sering membahayakan para pekerja misalnya tertimbun longsoran tanah areal bekas galian yang dibiarkan berupa lubang-lubang besar dan tebing yang curam juga dapat menimbulkan bencana yang mengancam kelesarian makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya lalu bagaimana cara kita menghadapi bencana? yang pertama bencana gempa jika berada di dalam ruangan atau dalam rumah jangan panik dan jangan berlari keluar berlindungi di bawah meja atau tempat tidur jika tidak ada, lindungi kepala dengan bantal atau benda lainnya jauhi rak buku, lemari, dan jendela kaca hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin runtuh dan benda yang tergantung di dinding jika berada di luar ruangan, jangan panik dan jangan berlari jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik dan tiang listrik juga papan reklama dan pohon yang tinggi jika berada di dalam gedung, jangan gunakan lift untuk turun tapi lewati tangga darurat jika sedang mengendari kendaraan, segera hentikan di tempat terbuka jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan karena hal ini berbahaya, nanti dapat menimpa kalian dan juga kendaraan jika berada di dapur kalau kalian bisa, lepaskan saluran gas ke kompor dan segera keluar dari ruangan jangan memegang benda-benda yang mengandung aliran listrik nah ini adalah contoh dari rumah yang mempunyai desain anti gempa ini adalah desain rumah di Jepang karena Jepang merupakan salah satu negara yang paling sering terjadi gempa ini salah satu contohnya ini juga contoh dari desain rumah anti gempa atau tahan gempa di Indonesia juga ada rumah seperti ini ya rumah anti gempa atau tahan gempa lalu selanjutnya apa yang harus kita lakukan jika terjadi gunung meletus saat terjadi gunung meletus pastikan kita berada di shelter atau tempat yang aman dari dampak letusan atau kita mengungsi ya lalu tetap gunakan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi mata dan juga penapasan kita dari debu vulkanik selalu memperhatikan arahan dari pihak perunang selama berada di shelter lalu setelah terjadinya letusan apabila kita harus tinggal lebih lama di shelter pastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan pendampingan khusus bagi anak-anak dan remaja tetap gunakan masker dan kacamata pelindung ketika berada di wilayah yang terdampak abu vulkanik ikuti perkembangan informasi dari pihak perunang dan wasfada terhadap kemungkinan bahaya kedua berupa banjir lahar dingin nah ini hindari lahar dingin gunung merapi apa itu lahar dingin? yaitu abu, kerikil, pasir, bebatuan yang tersapu air hujan di hulu dan mengalir turun lereng ke arah hilir tanda lahar dingin datang yang pertama terdengar suara benturan antar batu terdengar suara gemuruh dan aliran air daras dan biasanya juga terdengar sirine anti bahaya yang tidak boleh kita lakukan jangan menyeberami jembatan dan jangan menunggu sumber gemuruh tapi jauhi jangan menyusuri sungai pahami rute evakuasi menjauhi sungai lalu bagaimana cara kita menghadapi banjir? yang pertama tentunya kita harus mencegah terjadinya banjir sebelum terjadinya banjir ya yang pertama jaga lingkungan sekitar jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah lakukan program tebang pilih dan reboisasi yaitu dengan menanam tunas pohon baru setelah mendabang pohon berkayu untuk regenerasi hutan buat sumber resapan agar air hujan lebih cepat diserap tanah hindari membangun rumah di pinggir sungai karena berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air melonjak dan rutin bersihkan saluran air bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat ini adalah tips-tips mencegah banjir lalu bagaimana jika sudah terjadi banjir nah ini tipsnya cabut semua colokan listrik saat banjir mulai meninggi jika ketinggian air sudah mencapai sudah mencapai saklar lebih baik matikan semua listrik amankan kendaraan dan barang ke tempat yang tinggi jika banjir terus meninggi amankan kendaraan ke tempat yang aman terlebih dahulu mengevakuasi diri jika banjir sudah datang dan terus meninggi evakuasikan diri ke tempat yang lebih aman laporkan jika air makin tinggi nomor instansi pemerintah ada baiknya disimpan sehingga bisa melaporkan apabila banjir makin tak bisa dikendalikan siapkan alat siaga banjir yaitu pantau berbagai platform media informasi resmi ikuti himbawan yang dibuat pemerintah dan hindari mengakses informasi yang belum jelas kebenarannya amankan dokumen penting radio, baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jasujan, ban, karet, dan bahan makanan sepat saji harus disiapkan sebelum banjir muncul nah sekarang tips cegah kebakaran hutan ini adalah mencegah ya yang pertama hindari membakar di areal hutan lalu melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat yang ketiga memantau titik api yang keempat mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin yaitu dengan mendirikan menara pengawas dilengkapi teropong dan alat komunikasi membuat pos jaga di sekitar area tanaman memanfaatkan data selatit terkait cuaca dan titik api lalu bagaimana jika sudah terjadi kebakaran ini adalah pertolongan pertama pada korban kebakaran hutan yaitu pertolongan luka bakar pertama kompres dengan kain basah dingin lalu tutup luka dengan perban atau kain bersih jangan pecahkan gelembung pada luka bakar jika pakaian korban terbakar padamkan api dengan kain tebal lepaskan pakaian yang menempel berikan minuman hangat pada korban yang sadar oke ini adalah penjelasan tentang bencana alam dan juga bagaimana cara menghadapi bencana alam tersebut selanjutnya tugas kalian adalah membuat video tentang penjelasan cara menghadapi bencana pilih salah satu bencananya boleh banjir boleh kebakaran hutan boleh gempa bumi dan lain-lain pilih salah satu ya lalu kalian jelaskan bagaimana cara menghadapi bencana itu dalam sebuah video seperti biasa kirimkan ke lingang pesanti perikan oke pesanti tunggu tugasnya terima kasih teman-teman oke demikian pertemuan kali ini kita ucapkan hamdalah alhamdulillah oke terima kasih teman-teman semua pesanti mohon maaf bila ada salah demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh